Hai dan permasalahan dari lampu Shenzhen ini nggak nyala dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali bersama channel Prima ngoprek Oke sahabat di kesempatan kali ini Prima ngoprek datangan salah satu mobil dengan keluhan sennya nggak nyala guys jadi sennya nggak nyala tapi di kontak lampu bahaya menyala tapi kalau di bagian saklar keantara ke kiri ke kanan itu tidak menyala guys nah seperti ini lampu bahaya menyala dan lampu kiri mati lampu ke kanan juga mati dan apa ini penyebabnya kita cek dulu di bagian si kering guys Hai nah sahabat dan letak si kering mobil Suzuki AVP ini di bawah di bawah setir sahabat di sebelah kanan di bawah setir di sebelah kanan nah itu sudah terlihat nah ini ini bagian ring jadi si kering kontaknya ada di ada di sini sahabat kita buka dulu kita lepas dulu soketnya biar terlihat dengan jelas Conan selamat menikmati selamat menikmati oh belum kontak guys kita kontakkan dulu ini sudah dalam keadaan kontak dan kita cek satu persatu selamat menikmati jadi untuk lampu sen-sen ini guys turun back selamat menikmati selamat menikmati ini sudah dalam keadaan kontak nah ini putus sabat selamat menikmati sudah ada kita cek selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat dan permasalahan dari lampu sensin ini gak nyala dari si kirinya yang putus jadi letak si kirinya untuk lampu sensin ini guys 1,2,3 ini untuk lampu sensin lampu sensin mobil Suzuki APV guys oke semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati